Let's go! Jadi, saya dijenin lagi latihan. Iya. Tapi ingat. Jangan sampai kuliah kamu terbengkalai. Kamu sudah besar. Kamu harus bisa membagi waktu dengan baik. Ya, Riz? Kasih, Pak. Tapi ini hanya kita aja yang tahu. Sementara Bapak cari cara yang terbaik dibicara sama makamu. Oke. Sudah, kamu tidur sama. Terima kasih, Pak. Jo, Jo, bangun, Jo. Ada polisi, Jo. Apaan? Mana? Wah, lo net. Bebel banget. Lagian lo pagi-pagi gini udah molor. Emang ngapain nanya semalaman? Eh, ngeronda. Apa nangkep mali? Eh, gue lagi pengen tidur. Yang penting gue tetap happy. Happy? Eh? Kapan sih lo nggak happy? Eh, lo. Jo. Eh? Lo sadar nggak sih? Kalau sekarang ini teman-teman kita udah pada misah. Ini maksud lo Haris? Bukan cuma Haris, tapi juga Nala, Desi, Deni. Semuanya. Ingat nggak? Dulu tuh kita suka main bareng, belajar bareng, main basket bareng. Semuanya deh. Sekarang udah pada mencar. Nggak tahu pada kemana. Apalagi Deni tuh. Bawaannya ngilang mulu. Bingung gue. Aduh. Ya, gue juga bingung. Sekarang tuh yang tersisa cuma kita berdua. Iya. Wajah yang pintar bisa bingung. Apalagi gue. Eh, emang tuh pertamanya gara-gara apa sih? Nggak ngerti gue. Tapi sih kayaknya cuma gara-gara Nala deket sama David. Tapi kok jadi mencar-mencar gini sih? Mereka sih so acting dewasa. Coba ya semuanya mencontoh gue. Seperti air mengalir. Tegar seperti karang di lautan. Selalu sabar. Tuh kan. Ayah mereka. Oke, oke. Tapi kira-kira perlu nggak ya kita ngedamain mereka? Wah, itu sih perlu banget. Wajib. Apa nggak terlalu ikut campur, Jo? Eh, ikut campur sama nggak ikut campur. Kita tuh deh dulu emang udah terlibat. Tahu nggak sih lo? Tumben lo bijak. Wah, gue. Tapi lo bantuin gue mikir ya. Gimana caranya supaya mereka bisa bagikan lagi? Oh. Itu sih pasti. Ntar. Ih. Cokok banget sih lo. Diem. Gue konsentrasi. Eh, aku bisa catatan lo dong semuanya. Tunggu si kopi tuh gila abis gue. Ya abis lo sih. Bukannya dari kemarin-kemarin dipotokopi. Sekarang jadi serabutan kan. Coba kalo misalkan lo kemarin fotokopi kan. Lo ngeluarin duitnya juga nggak kerasa ya nggak sih? Ya daripada gue masuk kelas nanti nggak bisa. Eh, T. Mendingan gue fotokopi aja tuh bahan kuliah. Hmm. Lo sih masalah lo, Riz. Gini deh. Gue kasih solusinya mau nggak? Gimana kalo sebagian bahan kuliah lo, gue bawa pulang. Gue fotokopiin deket rumah gue. Gak sayakan, misalnya tuh murah. Ya nanti gue nih ya tinggal gue kasih ke lo. Tapi lo ganti duit gue. Mau nggak? Boleh deh. Boleh juga tuh. Makasih ya. Gue nggak ngutang lagi deh sama lo. Hehehe. Besar lo. Cinta ya. Hehehe. Wah Riz, gue heran deh. Kayaknya ada temen kita yang udah nggak kompak lagi. Maksud lo nala? Ya parah lagi. Ya gue juga heran. Dia sekarang jadi ngeluyur sendirian aja. Hehehe. Lo keluar scorching aja. Kayaknya dia nggak tau tuh Riz. Udah lah, nggak usah diumum. Biarin aja. Hmm. Ya biarin aja sampe dia kena batunya. Nanti dia juga balik lagi sama kita. Ya cabut lah. Ada kelas kan lah. Yuk. Pokoknya target gue dapet nilai B. Sip. Mau duduk paling teman. Ya ya ya. Let's go. Yuk. Tuh. Begitu kalo mau gaul. Regina sayang. Bu. Sorry ya gue minta maaf. Swear gue nggak ada maksud buat ninggalin lo berdua sama Etna. Tapi waktu itu keadanya mendadak. Urgent. Rik. Gue ngerti semua kesibukan lo. Tapi please dong ngerti. Kita ini cewek-cewek yang nggak bisa seenak aja ditinggal kayak gitu. Oke oke. Gue emang salah. Waktu itu kan lo bisa nyuruh si Yoga nganterin gue sama Etna pulang. Kayak gitu bisa kan. Bener juga tuh Rik. Diem lo. Lagi aku campur segala lagi. Marah sana. Udah 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 udah. Gue nggak bakal panjang-panjangin masalah ini. Asal lo mau ngertiin gue. Gue nggak bakal masalahin ini lagi kok. Oke thanks banget. Ntar siang. Lo mau kemana? Gue ntar siang nggak kemana-mana. Gue di kampus aja hari ini. Gue ada kelas dan gue harus hadir. Rik. Jajan kupur yuk. Gue laper nih. Belum makan. Lagian ntar sore. Gue ada janji sama David. Rik gue cabut dulu ya. Ntar siang pulang bareng gue kan. Oke. Udah. Bye. Bye. Reset banget sih ku cewek. Ya wajar lah. Soalnya kalo nggak bawel, nggak rese. Namanya bukan cewek Rik. Eh pake nyaut lagi. Sini lo. Kemudian gue pangsit, teh botol sama rokok. Pangsit, teh botol. Buruan. Buruan gue udah laper nih. Yaudah deh. Yaudah deh. Tidak. 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 Kita masih banyak banget. Tidak. 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 Ada yang bisa dibantu? Maaf mbak. Ada yang bisa dibantu? Saya mau pesan air putih, mes Dingin? Boleh Ada yang lainnya? Untuk sementara itu aja dulu Saya lagi nunggu teman Baik, mbak Hei, Eni pada baca alam Oh rela, baru beli nih Tuh sama Jho aja tuh Jho, sejam sincan lo dong Nanti-nanti Lo gak bisa liat orang happy ya, Pak Jho galaknya sekarang Ya, abis gak ada Desi sih Ibaratnya kan mereka itu Kayak garam sama cabai Udah lama juga ya Gue gak ngeliat hari sama Desi Lu kan sibuk lah Disini tinggal gue sama Jho Ya, Jho ya Si bego Eh, mbak Udah lama juga ya Lo gak teguran sama Haris dan Desi Udah berapa hari ya Udah berapa hari, Jho? Apaan? Ini Nala sama Haris dan Desi gak teguran Tunggu, tunggu, tunggu ya Satu Dua hari Lima hari Tiga hari aja udah dosa Apalagi lima hari Nala kau berdosa Dengerin kata Jho Lo udah dapet apa Jho? Kocer neraka ya Masuk neraka Habis gimana dong, Nid Haris sama Desi tuh udah nyinggung perasaan gue Gue juga sebenarnya gak suka kok situasi kayak gini Jadi cuma karena lo tersinggung doang sama mereka Eh, basi lo lah Lo jangan nyalain gue terus dong, Nid Haris sama si Desi juga gak ada itikat baiknya ke gue Oke, oke Masalahnya cuma karena lo tersinggung doang kan Gini aja deh Gue sama Jho bersedia kok jadi Apa Jho namanya? Juru kunci men Ngerak lo Jho Gue sama Jho bersedia kok ngedamaikan kasus lo lah Tapi gue sama Jho cuma jadi pendengar aja Dan lo janji harus menyelesaikan masalah itu Dalam saat itu juga Mau gak lo? Ya, abisnya Gue udah capek ngeliat lo Haris, Desi Berantem mulu Ya, udah lah Oke, oke Gue setuju Oke Sekarang Jalanin plan B Oh, oke Siapos Maaf Bukan temen gue Gue juga gak akan menang Maaf kalau pelayanan kami masih kurang baik Maklum Pelayanan disini masih banyak yang baru Gak apa-apa kok Saya ngerti Saya Gary Manager disini Rossa Anda masih menunggu teman Anda? Iya Silahkan kalau ada yang kurang sesuatu Jangan sungkan-sungkan panggil pelayan Terima kasih ya Halo Siapa sih? Manager sini, Mbak Aduh, Ros Sorry banget ya Mbak Jadi telat begini Itu tadi temen Mbak dateng ke rumah Ngajakin ke galerinya Mbak susah nolaknya Gak apa-apa kok Mbak Mbak mau makan Minum aja Minum aja deh Minum ada di situ Eh, tampangnya kayak apa sih dia Aku udah lama gak ngeliat dia Nasaran jadinya Hah, aku pikir cantiknya kayak apa Baunya biasa aja Baunya biasa aja Banyakan dandan Gak inget umur Jadi rupanya masih norak aja dia Namanya juga seniman tanggung Kerja kantoran aja Sok nyolene Terus reaksi Raka gimana? Dia jadi gak konsen sama acara kami Mbak Kerjanya ngeliatin ke korsinya si Karina Manala Terus Udah deh Mbak berantakan Itu sih namanya kebangetan Ros Mbak pikir Jangan-jangan ini rencananya anak itu Itu juga yang aku pikir Mbak Udah gitu berapa hari ini di rumah Dia ngerjain aku terus Pasang tape, pasang TV Keras banget Aku sampe budak Sita aja barang-barang yang ada di kamarnya dia Biar dia tau rasa Gak mungkin gitu dong Mbak Kalo masyarakat tau Bisa ngamuk dia Kalo sampe dia berani ngomong sama Raka Kamu ngancem dia Ngancem gimana? Ya gitu Kalo sampe dia berlagu Kamu buat dia Agar Raka Sampai mengusir dia dari rumah itu Ya kita liat aja nanti Mbak Paling buntut-buntutnya di aku gituin juga Kasih ya Pokoknya Kalo dia ngerjain kamu Kamu bales lagi kerjain dia Kalo soal cerdik-cerdikan Kita jangan sampe kalah sama anak imusan gitu Aku sih sekarang tenang-tenang aja dulu Mbak Ibarat main bola Aku kasih tendangan penalti dia Biar gak usah berkutik Jangan-jangan Kamu suka nonton bola juga ya Kamu ikutin piala dunia gak? Mbak Aku kan suka nemenin mas Raka nonton Jangan-jangan Kita samaan lagi nge-fence-nya Sama itu si Toti Toti Ini Itali tuh Ganteng loh dia Iya Mbak Tapi sayang Maren kalah Kena kartu merah lagi Ah Buat Mbak gak masalah Sekali Toti Tetap Toti Jangan lupa 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 waktu kesendirian dulu buat mikirin semuanya. Sorry ya. It's okay. Lo bikin gua kaget aja deh. Gitu aja kaget. Abis lo sih siang-siang bulung gini ngelamun. Eh, siapa yang ngelamun? Iya juga gak apa-apa. Gue tau kok yang ada di pikiran lo lah. Dan gue rasa lo gak salah. Lo yakin ya? Awalnya sih gue ngeliat Riko sama dia tuh sama. Ternyata gak selamanya ya. Apa yang tampak di luar itu sama sama yang di dalam. Tapi kok sekarang gue jarang ngeliat dia ya? Gak tau. Kayaknya dia ngehindarin gue deh. Udah lah. Cowok kan banyak. Eh, masih ada yang mau gue omongin sama lo. Atau lo gak akan dapetin David dan temen-temen lo. Tapi lo janji ya? Omongan kita barusan itu cuma rahasia kita berdua aja. Janji, swear, sumpah. Masih kurang gak? Kurang. Eh, lo berdua kemana aja sih? Dicariin tuh susahnya setengah mati tau gak? Nih, si Haris nih. Mentang-mentang baru kelar scorsing. Jadi rajin gini nih anaknya. Sorry Joe. Sorry. Eh, kita ada kawat darurat nih. Kawat darurat? Apaan sih? Kenapa lo? Nah, bukan gue. Si Anita yang ada masalah. Itu pengen curhat tau gak? Anita punya masalah. Bukannya tuh orang paling anten hidupnya. Bisa juga dia punya problem. Ya, mana gue tau. Makanya lo kedua mau denger curhatnya dia gak? Mau lah. Ya, gue pikir sih perlu juga. Soalnya Anita kan gak biasa-biasanya. Kapan? Besok. Di taman biasa kita nongkrong. Jam sengah tiga. Nah, besok abis jam dua lo padahal gak ada kuliah kan? Gak ada. Oke. Catet. Besok di taman jam sengah tiga. Catet. Lo kira gue asisan pribadi lo apa? Kan status lo bisa dirubah jadi sekretaris pribadinya Haris. Udah, 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 udah. Gini, pokoknya besok jangan lupa ya. Di taman jam sengah tiga. Gue mau caps dulu. Mau nonton. Eh, bola! Awas lo ya. Reset. Buruan gak? Udah, kerja di rumah aja deh. Iya, sabar-sabar. Lo dimales nih pulang bareng sama tu cewek. Tenang-tenang, Rick. Mereka gak keliatan kok. Lagian, kenapa sih sama mereka? Udah tau gue males ngurusin mereka. Lo pake nanya lagi. Halo? Iya mas? Bisa? Wah, makasih banget. Oke deh kalo gitu. Nanti malem. Jam? Gue telepon anak-anak dulu deh. Ntar kalo udah gue telepon lagi. Oke? Oke. Oke mas. Ya makasih. Eh Rick, Rick. Siapa yang telepon Rick? Temen gue. Dia ngasih kesempatan buat kita. Buat audisi ntar malem di kafenya. Wah. Bagus juga tuh Rick. Tapi gimana sama si David? Lo teleponin David. Buruan. Sebelum cewek ngeliatin gitu. Pak, aku seneng deh sama Haris. Sekarang udah mau belajar loh. Iya. Dia juga janji sama papa. Kalo dia tetep bermain basket. Tapi juga belajar. Jadi papa masih ngasih izin dia main basket? Ma. Sudah saatnya kita kasih kesempatan sama dia. Iya. Biar dia bisa berdiri sendiri. Lagi polakan dia sudah janji. Ya kita liat aja apa dia bisa tepati janjinya. Terserah lah. Aku gak mau tau lagi. Mau jadi orang kek. Mau jadi apa kek. Tinggutku udah capek tau gak ngomonginnya. Pokoknya. Kalo ada apa-apa. Tanggung sendiri. Sorry nih mas. Telat. Kebetulan saya harus nungguin David. Kenal ini David. Halo. Gary. Ini Yoga. Halo Yoga. Gary. Rick. Audisi kali ini jangan dianggap terlalu serius ya. Soalnya. Kalaupun nantinya kalian tidak main disini. Saya tetap akan bantu grup kalian untuk main di cafe yang lain. Wah. Makasih banget nih. Pokoknya kita gak akan nyanyi kesempatan ini. Oke. Sekarang. Kalian siap-siap dulu ya. Saya akan pesankan minuman buat kalian. Silahkan. Ya. Makasih. Yuk. Rik. Mulai lusa. Kalian udah bisa main disini. Setiap Senin dan Rabu. Gimana? Wah. Makasih banget. Tapi. Selain bawain lagu-lagu yang kalian suka. Disini kami juga butuh lagu top 40 dan 60. Soalnya. Kadang kamu suka minta request. Kalian bisa gak? Sanggup. Sanggup. Oke. Kita deal. Lusa. Sebelum kalian tampil. Kita tanda tangani dulu surat kontrak. Oke? Setuju. Oke. Saya permisi sebentar. Silahkan diteruskan. Saya mau kasih kesempatan mereka untuk main disini. Salah satu dari mereka temen saya sewaktu di LA. Kayaknya mereka lumayan juga ya. Saya rasa juga begitu. Udah jam sembilan. Kamu gak pulang. Nanti dicariin loh. Gak terlalu dicariin sih. Tapi memang udah malem. Saya bisa minta nomor telepon kamu gak? Oh boleh. Saya suka suasana disini. Mungkin saya akan sering kesini. Bisa sendiri atau dengan temen. Ini kartu nama saya. Disini ada nomor handphone yang bisa dihubungi. Oke. Makasih ya. Baru pulang Ros. Dari mana aja sih kamu? Sudah jam sebelas malam. Biasanya kamu gak pernah pulang semalam ini. Tung Ben kamu nanya aku dari mana? Kenapa? Nala nya gak ada ya? Jadi gak ada yang bisa ditanyain. Nala malah sudah tidur. Kamu kenapa sih? Kayak anak kecil gitu. Marah lama-lama. Mas juga kayak anak kecil. Ngacuhin aku waktu dengan seorang. Sudahlah Ros. Kita kan gak mau berputar-putar di topik yang itu-itu aja. Ya udah. Pokoknya selama aku tidak dibutuhkan di rumah ini. Aku akan selalu pergi. Entah bersama Mba Anggi. Atau bersama temanku. Aku bisa mati bosen kalau cuma di rumah. Dan terus sendirian. Des. Tris. Sebenernya antara gue sama David. Emang gak ada. Kemarin tuh sore-sore yang pulang bareng David tuh siapa? Lo kan? Terus yang kemarin nyanyi di bazar itu juga siapa? Lo juga kan? Lo masih mau bilang kalau lo gak suka sama David. Lo tuh cewek muna atau gak? Des. Apaan sih lo? Kayaknya gak perlu ada penjelasan lagi deh. Lo suka sama dia ya? Tris. Dewasa dikit lah. Lo juga Des. Jangan pakai emosi terus. Sekarang mendingan kita dengerin deh penjelasannya Nala. Kalau gue boleh ngomong jujur. Sebenernya. Dulu tuh gue sama aja kayak lo semua. Gue nganggep Riko tuh sama David sama aja. Sampai tiba-tiba. Karena suatu hari gue pengen aja ngerjain dia. Ngerjain. 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 Iya. Awalnya waktu David bantuin gue ngumpet dari kejaran Riko. Iya. Sebagai ucapan terima kasihnya gue terakhir dia makan. Di tempat nasi uduk yang dulu suka kita tongkrongin. Ingat gak lo Des? Di sana. Terus? Ya gue pikir dia gak bakalan betah. Soalnya kan tuh tempat gak ada mewah-mewahnya. Iya kan? Tapi disitu gue tau. Kalau David itu orangnya sebenernya gak so burju. Ya gue juga jadi tau. Kalau antara David dan Riko sebenernya gak deket-deket amat kok. Cuman temen nge-band aja. Ya disitu David cerita banyak sama gue. Untuknya jadi gue yang gak enak sama dia. Soalnya dari kampus ke tempat nasi uduk itu dia harus bonceng gue. Yang bener lo. Ya ampun gue gak nyangkan apa. Bukan cuman itu aja Riz. Dia juga harus nganterin gue dari tempat nasi uduk itu balik ke kampus. Lo bayangin dong. Tapi kok kita semua gak ada yang tau sih lah. Gimana mau tau. Lo pada aja gak jelas pada beredar kemana. Terus yang di parkiran itu? Gila. Gue gak sengaja ketemu dia. Tuh kan. Lo alasannya tuh gak logis tuh gak. Kok lo gitu sih Des? Eh, lo deket sama Haris aja. Gue gak mikir macem-macem kan. Ya kalo gue sama Haris beda lah. Oke deh. Terus yang waktu di bazar gimana? Riz, apa salahnya sih main musik bareng? Itu acara juga spontan kan. Lagian kalo kita gak cocok temenan sama dia, seenggaknya kita cocok dong main musik. Gak apa-apa kan? Ya kalo pulang sama David? Itu sih gara-gara ban sepeda gue kempes. Pokoknya sekarang terserah deh. Lo pada mau mikir apa soal si David. Yang pasti sekalipun gue temenan sama dia, bukan berarti gue ninggalin lo semua. Ya kalo gue sih berharap, walaupun pandangan kita beda soal David, itu gak akan ngerusak persahabatan kita. Ini katungal Ika. Ini udah banget sih. Buat-buat aja deh ya. Nah, sekarang kan Nala udah ngejelasin semuanya. Gue rasa udah gak ada yang keganggu lagi kan. Kemenan lagi ya. Jangan ada yang musuhan. Yoi dong. Setuju. Setuju. Minta dulu. Misi perdama yang kita sukses, Jo. Belum. Minta dulu. Ini gimana masalah si Denny. Kita gak tau kan dia kemana. Ngapain aja tuh anak. Gue juga udah lama gak ngalilin gue. Apaan tuh? Mau beli ini gak? Memangnya harganya berapa nih? Berapa aja lah. Asalnya kemurahan. Oke deh. Tapi gue tanya Riko dulu ya. Eh. Tapi jangan lama-lama ya. Beres. Beres ya. Oke. Lohnya juga doyan. Ya fitnah lo. Tapi soal lo sama David. Terserah Darius. Lo mau ngertinya gimana. Kalau ternyata penjelasan gue gak pernah cukup buat lo. Nah. Apaan? Gue kangen sama lo. Pak. Dan gue denger dari yoga lo jual jam tangan. Lo bang gak barengnya? Gue pengen liat. Bawa. Gue bayar berapa nih? Selalu lah. Lo ntar malem ikut gue aja ke cafe. Temen gue yang dari LA manajer disitu. Kadang-kadang dia pake. Lo sekali-sekali bisa supply ke dia. Terus lo bisa mintain ke abang gak? 8 gol. Gue lagi butuh buat stok nih. Gue gak mau mobilnya tapi. Sayangnya si David udah... Baru balik ke rumah lagi ngambil partitur. Tapi kan si Etna bawa mobil. Lo pinjem aja sama dia. Ah. Mending boleh. Lo tanya aja sama Etna. Oke. Ayo udah deh. Di parangga. Gue kutain dulu ya. Nah. Gue minta tolong nak. Gue pinjem mobil lo dong nak. Penting banget abisnya urusannya. Mau pinjem mobil? Emang lo mau kemana? Gue mau ke rumah temen gue sebentar aja. Nanti kan lo ke cafe sama si Rico. Nanti gue nyusul lo bawa mobil lo. Eh. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Malah. Malah. Makasih ya. Cuci. Nanti. Bentar ya. Hei, Riz. Wah kemana aja lo? Enggak ada. Mereka mau kemana sih? Gue mau jemput nyokap gue, nyokap gue sakit, di rumah sakit sekarang Oh, maksudnya emang sendirian aja? Gue sendiri Aduh, Riz, gue kue silentar ya Kenapa tuh anak? Dia bohong sama gue, keliatan banget tadi ngomongnya bokis Emang dia ngomong apa? Ya, dia bilang mau jemput nyokapnya, nyokapnya sakit lah Gue rasa dia ada apa-apa nih sama Riko Makasih Hei, Den, gimana? Lo udah kasih sanya belum sama Riko? Udah, Bang Nih Sekalian gue bayar hutang kemarin Oke, thank you, Den, ya Oh, iya, Bang Gue cobain barang baru dong, Man Sekalian tuh si Riko main talapan gal Oke deh, kalau gitu Lo tunggu si usu bentar ya Mau kemana, Bang? Ntar dulu, tunggu air disini Eh, nak Gitu, Denny Ah, dateng juga nih anak Sorry ya gue kelamaan Gila lo, Men Mana aja loh Urusannya emang lama banget tadi Sorry, gue juga gak tau selama ini Eh, mobil gue mana? Kuncinya, kuncinya sini Nih Thank you, anak ya Thank you, thank you Pakai opak dong Minjem kelamaan Yoga, Fit Raya gue balik ya Oke Hati-hati ya, nak Sorry Fit, gue gak jadi nothing lu May kayaknya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!